Halo teman-teman, welcome back to my youtube channel, jumpa lagi dengan saya kali ini saya akan memberikan informasi tentang epek ibuprofen jika digunakan terlalu sering terhadap lambung nah bagaimana pembahasannya sih maka ya teman-teman jadi teman-teman ibuprofen 200mg merek dagangnya proris merupakan salah satu obat nyeri yang banyak beredar di pasaran ya teman-teman obat ini tergolong obat yang semi bebas ya teman-teman warna biru obat ini bisa dibeli tanpa resep dokter tetapi penggunaannya harus mengikuti aturan pakai nah obat ini sering digunakan untuk mengatasi sakit kepala, demam, sakit gigi, nyeri, sendi, dan nyeri haid tetapi teman-teman berdasarkan cara kerja obat ini obat ini sebaiknya tidak boleh digunakan terlalu sering dan berlama-lama ya teman-teman harus teman-teman mengetahui apa penyebab sakit kepala, penyebab demam, nyeri sendi, nyeri haid, dan sakit gigi teman-teman kepada dokter nah jika lewat dari 3 hari masih mengalami hal yang demikian maka sebaiknya konsultasikan ke dokter untuk mendapatkan informasi apa penyebab dari nyeri tersebut nah tidak dihancurkan seperti yang saya katakan tadi mengkonsumsi obat ini terlalu sering karena bisa berdampak pada permukaan dinding lambung nah ternyata obat ini bisa menghambat prostaglandin yang nantinya akan melindungi dinding permukaan lambung nah oleh karena itu jika teman-teman terus-terusan menggunakan obat ini maka nanti yang dikhawatirkan akan terjadinya tukak atau luka atau pada akhirnya akan memicu pendarahan pada lambung nah oleh karena itu sangat tidak dihancurkan untuk mengkonsumsi obat ini terlalu sering dan terlalu berlama-lama segera konsultasikan dengan dokter jika dalam waktu 3 hari masih ada keluhan dari teman-teman obat ini tergolong obat NSAID atau non-steroid anti-implamasi drug nah salah satu efek samping dari NSAID ini adalah dapat mengikis dinding permukaan lambung nah oleh karena itu tidak dihancurkan untuk mengkonsumsinya terlalu sering oke teman-teman semoga bisa membantu jangan lupa like, komen, dan subscribe serta bagikan bagi teman-teman yang membutuhkan terima kasih, salam sehat